Intro Jalan Raya Puncak dikenal sebagai salah satu jalur utama yang sering dilewati oleh wisatawan dan penduduk setempat. Biasanya jalan ini dipenuhi dengan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam barang dan makanan. Namun bagaimana kondisinya jika para pedagang kaki lima tidak ada di sepanjang jalur puncak? Seperti yang terlihat dari tayangan malam ini minggu, 23 Juni 2024 Jalan Raya Puncak terlihat gelap gulita tanpa kehadiran para pedagang kaki lima yang setiap malam menerangi jalur puncak dari lampu yang mereka pasangkan di setiap warung mereka masing-masing. Malam ini mereka menutup warungnya lebih awal, pasalnya para pedagang kaki lima di jalur puncak ini besok pagi akan dilakukan pembongkaran. Terima kasih telah menonton! Ketiadaan pedagang kaki lima ini dapat mengubah dinamika jalur puncak secara signifikan. Dengan jalan yang lebih sepi kendaraan cenderung melaju lebih cepat, yang tentu meningkatkan resiko kecelakaan di jalur yang seringkali berbelok-belok dan curam. Tidak adanya pedagang kaki lima juga dapat membuka peluang bagi orang-orang yang memiliki niat jahat. Ketika jalanan sepi dan kurang pengawasan, potensi tindak kejahatan seperti perampokan atau penipuan terhadap pengguna jalan bisa meningkat. Kehadiran pedagang kaki lima sebenarnya bisa berfungsi sebagai pengawasan tambahan yang memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan. Meskipun tidak adanya pedagang kaki lima mungkin memberikan kesan jalan yang lebih rapi dan teratur, namun resiko ke depannya yang mungkin timbul seperti kecelakaan dan tindakan kriminal perlu menjadi perhatian utama. Palapat TV Bogor mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!